Assalamualaikum, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, Gih pulang, tapi istri tidak pulang karena alasan anak, namun setelah 3 hari, mereka suami, tanda kurung suami, baik kembali seperti sedia kalah. Tanya, kenapa kata-kata Gih pulang itu berarti, apakah kata-kata Gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan. Mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan? Ini selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya ya, Allah wabarakatuh suaminya. Tanyakan pada suaminya ya, setelah itu baru saya sampaikan hukum ya. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Awas hati-hati, karena itu persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah, kata Allah ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikir setan? Itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi tidak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepeleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya? Banyak setan Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada. Itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Baikkan muslim, muslimah. Mumin, muminah dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah. Cara kerjanya ditampilkan di Quran. Dia punya tiga tugas itu. Tugas pertama, di Quran surah kedua, al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri, dari atas sampai bawah. Di perpengahannya, lihat. Yufarniku nabihi bainal mar'i wazawji. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Di hati-hati setan ini, pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah, itu pasti akan didekat-dekatkan. Supaya maksiat. Padahal akad belum. Baru kenal, sudah jalan. Naik beca berdua. Seakan beca milik bersama. Tukang beca enggak ada. Gimana caranya maksiat. Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan. Tidak ada yang paling menjengkelkan. Kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu. Dibuat supaya ada pisah. Supaya ada maksiat kepada Allah SWT. Situasi terbalik. Tiga bulan, enam bulan pertama semuanya normal. Tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Silahkan perhatikan. Yang paling standar saja ya. Paling standar. Silahkan cek. Antum teman-teman yang laki-laki. Pamit gitu kan ke istrinya. Mah, ke kantor dulu ya. Yaudah, silahkan. Udah, jalan. Suami orang, ke kantor Pak. Masya Allah. Ibu juga sama. Minta ke bapak. Pak, ngantar anak dulu ya. Yaudah, hati-hati. Istri orang, ngantar anak. Masya Allah. Jadi dibalik itu situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan. Pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran. Kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga. Bahasa Quran pertama kali. Fa'ibuhunna. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silahkan cek. Kebanyakan sekarang temannya banyak kan. Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan soliha? Baik. Apa ciri perempuan soliha itu? Di Quran cuma dua. Cuma dua. Quran surah keempat ayat 34. Fa'al-salihatu. Perempuan yang soliha itu satu kanitatun. Kanitat. Kanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taat ibu. Surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insyaAllah. Malam tahajud dia, siap insyaAllah. Keta'alim dia, insyaAllah. Begitu ibu katakan demikian. Lihat hadisnya. Dilihatkan oleh At-Tirmidhi. Lihat kalimatnya. MasyaAllah. Ini indah sekali. Jika seorang perempuan, istri, cukup solat fardu saja. Tidak pernah solat sunnah selama hidupnya. Dan puasa fardu ramadhan saja. Tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Kemudian menjaga kehormatan dirinya. Tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Kan dikatakan pada perempuan seperti ini di hari kiamat. Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kandaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa arayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedaqah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik. Kata Allah, MasyaAllah. Ingatnya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Mah, papa ada family gathering nih di perusahaan. Tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, selama 30 tahun ini, ibu ndak yang almarhumah itu selalu berwasiat. Supaya dijaga, Pak. Sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama. Kalau saya meninggal nanti. Apa jawabannya? Mohon dipahami, Pak. Dengan jawaban yang lembut. Dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkin sudah, Pak. Pakai saja. Moga-moga jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut. Jangan langsung naik dulu. Mah, lepas hijabnya ada pertemuan. Apa? Belum apa-apa sudah naik gitu kan. Jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Awas buat hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih. Egois. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi. Yang kedua. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini. Dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada air rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kata Allah, kami sudah jaga. Kenapa kamu buka? Selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, ibu tantangannya banyak sekali. Tidak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status. Hanya karena masalah yang kecil, tiba-tiba nulis. Tidak nyangka ya. Nyangka tuh. Ketika Anda bilang, tidak nyangka ya. Itu sedang nyangka gitu. Hati-hati. Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi, kata Quran langsung komunikasikan dengan baik. Jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini. Yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi, yang kita bacakan di awal. Kami ciptakan, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami, dari dua sisi yang berbeda. Jadi mohon maaf. Suami istri itu kata Al-Quran, mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa keperibadian yang mungkin berbeda. Latar belakang yang beda. Tidak bisa disatukan, harus sama satu dengan yang lainnya. Jadi ada proses yang dialami di situ. Karena menyatukan dua yang berbeda, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua, Al-Baqarah 187. Kalau ingin indah itu diterapkan, kata Quran, jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah, enggak begitu. Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, enggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawadah dan rahmat. Mawadah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material. Fisik. Ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Seperti bapak lihat fisik ibu kan? Pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat. Gantengnya, gitu kan? Masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya. Sama-sama. Itu mawadah. Itu mawadah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah, Pak. Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan. Begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin, masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit. Mama, gitu kan? Masya Allah. Oh, kasihkan. Memang cuma bunga satu. Itu pun metik lagi hasil isinya di luar, gitu kan? Bisa kalaupun disampaikan. Tapi ada keindahan di situ. Tapi maaf. Mawadah itu, satu saat akan sirna. Bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawadah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam. Yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu, kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya. Dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Bering kanan susah, kiri berat, ya. Kemudian tertelungkup gak bisa dijaga, supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah, ya tersauf ya, kata para ulama. Karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang di dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan-masakan kesukaan. Atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan pak, di tengah jalan. Ada orang minta-minta pak, 3 hari belum makan pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi, tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, Masya Allah. Begitu jalan pak di SMS. Hati-hati di jalan, ya. Mudah-mudahan rida Allah selalu menaungi langkah kaki papa. Ingat kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah SWT. Semoga papa sehat pulang sampai kembali, ya. Wah, itu menjaga betul bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor, ada godaan-godaan. Belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin, ya. Ada doa-doa, macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu, menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa soleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya soleha, punya anak, dua. Pada saat itu. Kedar Allah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu. Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat. Tanpa sadar, karena sibuk, fikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam, satu sendok begini, dituangkan ke mie, diputar begini. Sudah selesai. Perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan. Pak, silakan nikmati dulu. Masya Allah. Antum, dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie, plus satu sendok garam. Baik. Suapan pertama, kalau Anda dalam posisi suami yang dibaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan. Rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini, ada di Quran surah ke-91, ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada dua kecenderungan. Sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut taqwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bu. Tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagia lah kalau suami sedang marah-marah. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu, bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Mah, kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik. Itu senyum Anda nanya. Kenapa kamu begitu? Bang, kenapa? Hah? Makan nyambung gitu kan? Sekarang, laki-laki ini, suami ini, Masya Allah, diberikan mie dengan garam satu sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan. Maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Mah, ya Pak. Sini sayang. Masya Allah. Sayang, anak dua. Oke. Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampe. Betul, Pak. Sempingin dibuka kan? Ibu bagaimana perasaan seorang suami menawarkan lama rasanya tidak makan berdua? Bagaimana itu perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai di situ. Dahsyat kalimat ketiga. Sini, Papa suapin. Yang ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah SWT. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa. Tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya pakai, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi. Jangan begitu. Bapak kan cuma bilang lama rasanya kita tidak makan berdua. Dia angkat istrinya. Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang. Cintanya bersemi. Masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua terbihan yang bagus. Terjalin hubungan dengan Allah. Gampang gitu. Memang gampang mengatakannya. Dia prakteknya juga tidak mudah. Ustadz juga sama begitu. Sama saja. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya. Tapi insya Allah istri kami menonton. Teman-teman saya kira itu yang bisa kami sampai.